Ya yang penting gini terserah lo mau ngapain gue gak pernah pusing karena gue gak pernah mau ngurusin urusan orang Urusin dulu urusan lo lah gitu loh makanya gue gak pernah yang ribet Lo urusin urusan lo gue urusin urusan gue gak perlu media ngakatin gue gue ada Allah gitu Gak penting gue bilang makanya kalau ada apa-apa ya terserah gue gue mau ngobrol sama siapa gue mau ngapain Yang penting gue ada batasan ada limit dan lo gak lupa sama Allah udah gitu aja apa yang lo mesti lo kerjain Gitu bebas lo mau begitu ya silahkan Pesan gue cuman itu doang jangan kewajiban tuh jangan ditinggalkan kalau lo musim Gitu kalau lo juga di agama lain juga kan lo harus ke gereja kemana kemana ya kewajibannya itu jalani nanti Hai selamat datang kembali di Hitsmaker Wey selamat pagi siang sore malam semuanya asik Buat these people yang ada di rumah halo 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 bersama saya Nando Pamungkas dan Gue Yanwar Yes kali ini kita akan ngobrol ngobril seperti biasa ya bintang tamu bintang tamu yang hits 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 Oh gitu Biasanya kemarin di apa namanya di kolom komentar Apa Yang baju coklat gak jelas Baju coklat itu siapa Aku Emang ada yang komen gitu kemarin Ngomong Itu Ngomong apa dia Gue dislike komentar ya lah Gue sebagai bro lu kan Iya lah Padahal udah asik banget kayak gini Iya loh udah asik banget saking asik sampe bingung nih mau nanya apa nih Udah gitu ada dua lagi yang ngomong kayak gini Itu episode apa ya lupa aku Sama Bung Tau ya Oh iya mohon maaf nih bos kalau bisa lurusan bola mah maaf-maaf ya bos ya Itu buzzer buzzer Iya buzzer gak masalah Ntar kapan-kapan Nando siapin juga buzzer buat Nando Pamungkas Oke nah kali ini bintang tamunya seru ya ini seorang cowok ganteng berkarisma gitu kan ya Lucu Cowok cucok Iya bisa dibilang kadang cucok kadang maco gitu ya Dan ini juga salah satu dia tuh sering tampil di layar kaca Indonesia lah gitu ya Langsung aja kita sambit This is Gary Iskak Beri tepuk tangan Lewat sini Lewat sini mas Oke Ini dia ya Selamat pagi mas Pagi Pagi mas Geri Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh kenapa tuh baterainya habis Gimana Bang Geri kabar hari ini Batunya habis Zaman dulu kan batu Batu mana Ini kayaknya kakak adik ya kayak mirip gitu Mirip gitu Tapi tuan dia pada gua Tinggal pake kacamata aja nih kayaknya Yanu Iskak Gimana ini kabar ya sehat ya Alhamdulillah mas Geri Jadi udah lama Ini podcastnya udah berapa lama nih kira-kira Kok kita yang ditanya ya Jadi gini Bang Gimana gimana Jadi gini mas Geri Ini sebenarnya ini for the first time Nando ketemu sama mas Geri nih Kayaknya bakal ada banyak yang akan Nando tanyakan gitu Karena juga Nando juga sering tuh liat mas Geri di sinetron dan FTV dan sebagainya lah Cuman Nando lupa tuh judulnya apa aja Tapi dulu waktu kecil Nando sering banget tuh nonton mas Geri gitu kan Wah tua dong saya Enggak lah Waktu kecil nontonnya gimana Enggak lah masih muda lah Oke mas Geri berarti ini kan Nindek sempet kemarin baca di internet tuh Kalau misalnya mas Geri ini kakeknya kan juga aktor ya dulu ya Kakek saya Iya Ketuk Robert itu kebetulan Kalau tidak salah Salah satu pertama ketua perfilman Indonesia Oh gitu Jadi memang darah acting ini ngalir dari Atau satu keluarga seniman nih atau gimana Enggak juga memang Asal yang seling lah Oh gitu asal yang seling Berarti emang ada dari kakek ini emang aktor gitu ya Aktor juga seradara juga Oke Dan akhirnya nurun tuh mas Geri Iya alhamdulillah Start dari aktor dulu dong berarti Saya enggak Saya kru dulu Oh kru dulu Kru apa nih Lighting Oh lighting Berarti bisa nih ya benerin-benerin gini ya sampai sekarang Tergantung bayaran sekarang Oke Jangan-jangan nanti lagi masang lampu latah nanti Oh iya Coba-coba Oke jadi kru dulu tuh Itu tahun berapa tuh bang Tahun 90 90 pas 90 bulan Itu mengawali disitu ya Iya betul Nah terus kok bisa tiba-tiba Akhirnya jadi pemain tuh gimana tuh Bisa di sharing di gitu gak Iya Apa ya karena produsernya Yang punya PH nya ngomong Maksudnya Enggak you harus jadi pemain Wah saya enggak bisa pak Oke Enggak pede saya Mendingan saya kru aja lah Bisa ke kru kan Jadi apa-apa Udah terbiasa gitu Kalau di depan kamera sih Kayaknya enggak sanggup Enggak you harus main Coba dulu Main lah Begitu main Ya Beteran Itu udah Lata belum bang Belum Belum Lata tuh waktu itu di film yang Bijis Bijis Itu tahun Itu kayaknya gue masih kuliah deh film itu 2005 Iya masih kuliah Jangan lah Jangan nyebut aku Masih umur berapa lah Tapi itu awalnya dari Karena perannya disana emang Itu kan agak cong ya Maksudnya mainnya disitu Tapi enggak Lata kan Si tokonya Lata ya Oh enggak Tokonya enggak Lata Nah terus kenapa Kan kalau misalnya Orang Lata kan biasanya ada Biasanya mimpi Kelolo dan Private parts katanya Kalau gue Karena ngodain orang Lata Terus observasinya Waktu itu kan memang Sama Di itu loh Taman yang luar biasa itu kan Taman pintu Tempat apaan tuh Taman lawang Taman Enggak tau Enggak tau Enggak tau Enggak tau lah Emang ada apa dengan tempat itu Berarti bukan di Jakarta Bukan di Jakarta Bukan di Jakarta Bukan di Jakarta Terus misalnya Dia nanya Diajarin bahasanya Apa segala macem Gesturnya Kita ikutin semua Ya banyak sih Enggak hanya dari situ Cuman Saya juga ngeliat Salah satunya Almarhum Diri Petet Main di catatan si Boy Banyak lagi sih Berarti untuk Seorang Mas Gerizkak ini Belajar dalam mengolah Buah peran itu Berapa lama mas Pada waktu awal tuh Kalau saya yang bener-bener Menurut saya syuting itu Gue film Satu lagi Satu Di biji Satu Jatuh cinta lagi Karena itu bener-bener Mengikuti proses Observasi Kalau udah kesini-sininya tuh Udah ngikutin Salah orang Indonesia Oke Belum selesai syuting disini Syuting disana Maruk ya Bukannya Maruk Karena kebutuhan ekonomi Iya mau gak mau Mau gak mau tuh Semua disikat tuh Bang Ya sama lah Semua orang Kayaknya udah begitu Makanya kalau di luar kan Lo gak syuting tahunan tuh enak Karena Jasa lo memang Dihargai Lo dihargai lah di luar Jadi Cara main lo Semakin bagus ya Semakin mahal juga Oke Tapi dengan pencapaian Maksudnya Filmnya udah banyak banget nih Seorang Gary Iskak kan Namanya udah Udah cukup Besar lah ya Di industri Entertainment sendiri Nah Dengan nama besar Yang udah dimiliki sekarang Jam terbang cukup tinggi Udah merasa cukup dihargai gak sih Seorang Gary Iskak Ngerasanya gitu Kalau sekarang-sekarang Malah Masih kurang Masih kurang Dari cara Untuk Ngomongin bisnis Dan segala macem Kadang-kadang ya Karena Gue kenal sama lo Ya karena gue Lo yang bawa Karena temen gitu Ya jadi Yaudah Itulah Indonesia Kalau di luar kan gak bisa Bisnis-bisnis Sekarang kan udah jadi kerjaan Bukan hobi Kalau di jaman dulu kan Kalau syuting itu Kita disuruhnya bilang Ini hobi Kerjaan lo apa Kalau sekarang kan Udah jadi suatu pekerjaan Oh iya Sudah ada ininya kan Berarti dulu Sorry nih Kalau misal ditangkep Kayak tadi Nando itu Tangkep Berarti istilahnya Kayak misal ada job masuk Ini itu kan Berarti kan Bayar rekomendasi Atau gimana tuh Iya kan Maksudnya kayak Dari rekomendasi Terus akhirnya dari situ Merasa kayak Wah ini mungkin Selernya kurang oke nih Karena kebetulan Yang ajak itu Rekomendasi dari temennya Mas Geri gitu Atau gimana tuh Karena tadi kan sempet Nyinggung kayak Kurang Kurang dihargai Atau gimana gitu Iya maksudnya Tergantung juga Kalau misalnya Memang mood Kepengen Tapi kalau memang Enggak ya Enggak Berarti milah-milah dulu dong ya Ini masih Mas Geri ya Ini jobnya yang masuk ini nih gitu Atau disikat semua Enggak juga sih Kalau zaman dulu Iya sih bisa satu hari Itu lima tempat pak Waduh edan Shooting lima tempat tuh Dari jam berapa tuh mas Biasanya berangkat shooting Kalau satu hari lima tempat tuh Dari Callingan jam lima Sampai jam lima lagi 12 jam ya Setiap hari tuh Wajir Sekarang gak bisa kayak gitu Karena ada pengaruh Sakit yang lagi di alaminya sih Pasti Karena gak boleh capek kan Kalau livernya Kesehatan juga Umur juga udah lama Emang umur udah berapa bang Ber 20 pak Masih mudalah 20 Masih mudalah Bawah aku dong berarti Emang lu berapa ya 25 Oke Banyaknya aktivitas tuh kan ya Shooting Dan lain lain Sampai akhirnya Mas Geri Kemarin sempat aku baca di tera juga Akhirnya tuh jatuh sakit tuh mas Kalau misal Boleh tau tuh Kan itu kan ketika Jadwal tuh padat Akhirnya tuh sakit kan mas Otomatis kan job terus Otomatis ke pangkas tuh ya Atau gimana tuh Oh iya pasti Maksudnya Cuman ya gimana ya Kalau ngomongin itu Iya memang Kalau kita sakit Terus kita gak ngejaga kondisi Cuman susah Kalau gak ngejaga kondisi Karena treatmentnya Sudah begitu Tidak 12 jam bekerja Kayak di luar Oke Iya kan terus Sampai pagi Sampai pagi Yang dimana Kadang-kadang saya kurang Merasa kurang maksimal Kalau lagi acting gitu Kalau udah jam 12 malam lewat Sampai jam 4 subuh Nah itu kan Pasti dipaksain Iya sih Jadi mau gak mau ya Kita harus milih istirahat Gak mungkin udah Terus dikerjain Ada tawaran Ambil lagi Jebol pak Iya sih Pasti bakal drop lagi Itu kira-kira Pas waktu masa sakit itu Berapa lama sih mas Mas Geri Itu tahun berapa ya Mulai ketahuan sakit itu Saya mulai ketahuan sakit itu Berasa itu tahun 2019 Oh baru ya Baru lah istilahnya 2019 itu Langsung drop ya mas Aku kemarin sempet baca-baca di internet Kayak sempet Koma gitu Itu Iya Kan awalnya memang Merasa-merasa Tapi cuman gak dirasain Oke Sakit-sakit Tapi lama-lama ya Jatuh sendiri Jadi kayak Alah ini paling sakit biasa nih Alah capek Memang udah biasa kali capek Terus paksain-paksain Akhirnya memang Doang Jatuh Langsung Itu tuh efek dari Karena kebanyakan ngambil job Apakah Akumulasi sebenarnya Jadi Udah gak terlalu banyak juga Maksudnya ngambil job kita jalanin aja Karena memang Lebih ke Rezekikan oleh ngatur Bijak banget ya disini Kayaknya kalau gue liat di Sosmet-sosmet tuh Tergantung pak Lu bawahnya juga nanyi begitu Kalau ngomong ya Bocara-bocara ya gue ngikut Gak apa-apa Pelan-pelan nih Pelan-pelan Lanjut kalian lihat mas Gimana mas Lupa gue memang Lu botong-botong sih Akumulasi 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 kenapa tuh Gitu kan Ya kan di zaman dulu Memang udah joro-joro Nah jor-jorannya ngapain tuh Ya kerja lah Apa aja semua dikerjain Maksudnya Memang ada penyakit juga Saya kan dulu Suka minum Apalah segala macem Narkoboy juga ya Nah gak terlalu Kalau kesana saya Oh gak malah Lebih Lebih dalam ke Minum saya Oh gitu Oh makanya kenanya ke liva Iya intinya Jadi mau apapun yang lain Tetep ujungnya minum Emang seberapa banyak dulu mas Gary Minum tuh Wah parah deh Satu Bukan satu galen Kalau misalnya ada satu drum gitu Bisa gak satu hari itu habis kira-kira Dulu kalau saya pagi-pagi Bukan sarapan Saya beli ember yang segede gini Lebih gede nih Beneran gak nih Beneran Mas udah seruput gini ya Iya minum Itu apa isinya apa minumnya Kalau yang gak punya duit ya Amer segala isi gini Emang ada momen Seorang Gary Skak Gak punya duit ya Ya semua kan Pasti ada up and down ya Kita kan gak mungkin Selalu di atas Cuma kadang-kadang Kita gak pernah Lagi di atas Gak pernah liat ke bawah Oke Lagi di atas gak pernah liat ke bawah Iya Lu pernah di bawah gitu loh Jadi suatu saat Lu jatuh Lagi gak ini lu tau Jadi kalau kita udah pernah ngerasain itu Jadi semuanya Lupa tuh ya Aman-aman Jadi biasanya kalau misalnya Lagi gak ada duit Amer Kalau lagi ada duit Dik di Ambil ketawa Tapi itu bener seember tuh Jadi pagi-pagi Orang kan biasanya ngopi Bacakan orang ngerokok Makan roti Ini Nyiduk Pernah adik dia Pase itu pernah gue Di masa itu pernah Itu udah punya pasangan Belum pada saat itu Belum Oke Tapi udah Maksudnya dulu udah pernah nikah Tapi bercerai Oh oke Saya memang lagi sendiri Cuman memang Dulu tuh Ya banyak yang Apa kenal gue tuh Yang tau gue Pasti kalau dulu ke rumah Ya itu Isi lemari gue ya Isinya itu Semua gak ada air putih Amer Gak ada air putih Kegi pak Sama papa kolang Ada air putih Gak pernah minum air putih Selama 2 tahun Minumnya itu Serius Serius Tapi kalau kayak ngebir-ngebir Juga enggak Justru kalau ngebir Gue malah mabok Oh iya Kebalik Makanya gue gak doain ngebir Coba ada bir gak Oh iya Jangan pak Kita tantang Mas Gerin Satu krak Gue pengen liat Tapi Kalau misalnya Kalau sekarang udah enggak ya Pastinya udah gak boleh Soalnya kan Enggak lah Sekarang yang dikit-dikit aja Satu seruput Satu seruput gitu kan Gak apa-apa Tapi bener udah enggak sama sekali Enggak Jangan lah Ngeri juga sih Kalau sampai Soalnya ngalaminnya Gak enak sih Masalah liver itu sih ya Udah gak boleh sama sekali Yang pastikan sehat itu mahal Nah itu mahalnya Akhirnya baru sadar bahwa Sehat itu mahal Tapi kalau misalnya sama pasangan Ngeliat Apa Hobinya tuh Minum Ada gak sih misalnya kayak Berantem gara-gara Kebanyakan minum Atau Beli minuman terus nih Atau gak pernah minum air putih Minumnya minum Liker terus gitu Enggak sih Dulu juga Sama pasangan Yang sampai sekarang ini Dulu sama Cuma kita tuh dulu Kalau gue ya Kalau minum tuh gak pernah rese Asal jangan diresein Oke Diresein tuh gimana bang Ada aja orang iseng gitu Misalnya nyolek-nyolek apa Gitu-gitu kan Nyolek maksudnya Biar lo latah maksudnya Bukan 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 Yang intinya jangan-jangan diganggu lah Ya diganggu lah gitu Emang dulu pernah bang Waktu lagi minum terus Di suatu tempat Terus akhirnya diresein Terus berantem gitu Ada aja pasti Cuman jarang sih terjadi Jarang ya Gue lebih baik menghindar Daripada Kalau sadar Nah baru enak Oke Kalau sadar baru enak Iya Kalau lagi mabuk itu kan Disalahinnya banyak pak Lo karena mabuk Karena ini Karena itu Ada aja nambahin Ntar Kalau sadar kan enak Duduk Emang beneran berantem Tapi berarti Sama yang sekarang nih Yang terakhir Mbak Rica ya Iya Itu emang karena banyak kesamaan Bisa Kita ngomongin pasangan ya Boleh ya Boleh dong Boleh ya Bisa bertahan sampai sekarang nih Pasangan yang paling lama ya bang ya Iya betul Karica ini ya Apa karena Banyak kesamaan kayak Dulu misalnya sama-sama Suka minum Atau dia yang paling bisa Mengerti Bang Gery juga Ini mas Biski Jawa ini Es teh Mantep Biski Kalau jaman dulu ada istilahnya Jack D Aku tau Es teh manis Apa itu ya Kalau jaman dulu Gak tau Ya apa Salah gue nanya Makanya Ini yang akan Minum nih nanya Miski Miski Maklum bang Baru 9 bulan Dimana tuh Gue lupa Dia tanya Mau Jack D Es Apa gimana Ah JG Gue belum Bener Es teh manis Tapi artinya jadi Jack D Gue ngerti Minum dulu Tapi Oke oke Silahkan Silahkan Oke kembali kita di Ketopiknya Ngomongin pasangan Jadi gimana Maksudnya bisa Dengan Mbak Rican yang terlama Gitu kan Faktor Akhirnya yang Membuat bisa sampai Bertahan sejauh ini Menurut Bang Gery sendiri apa ya Komunikasi Understanding Apa-apa diomongin Terus Apa ya Jadi lebih 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 Satu sama lain Ada yang harus Ngalah Kadang-kadang lagi Di atas Lagi Marah Lapa Gimana Kita yang satu Ngalah Nanti yang ini Naik Yang ini Ngalah Jadi balance Standar lah ya Jawabannya Standar aja Iya Gak seperti yang Gue harapkan Ya Memang begitu Tapi kan Susah ya Namanya juga Sekarang kan Dua orang Berbeda Kejadian satu itu kan Gak gampang Maksudnya Memang pada intinya Kalau diomongin Ya itu aja yang dikeluarin Tapi kalau ngejalanin kan Gak hanya itu Banyak lah Yang Yang banyak dikerjain Gak Gak diomongin Ketemunya di Bee Gees juga Gak kalau gak salah ya Film Bee Gees Enggak ya Enggak Saya kenal dia 2009 Oh 2009 Gak lama Langsung Nikah kita Kan sama-sama Artis juga kan Pemain Iya Pemain Iya Di mata Bang Gery sendiri Yang berbeda dari Kak Rica Dari yang sebelum-sebelumnya Yang paling Apa ya Yang paling Oh iya nih Sistuan nih Gitu Iya dia mau Surviving bareng Mau ngertiin juga Mau Apa ya Understandingnya juga Segala Ya Standard sih Sebenernya Cuman Ngejalanin itu kan Gak gampang Ya kan Walaupun kita keluarin Kata-kata Kayak begitu kan Belum tentu semua orang Juga bisa jalanin Sama Betul Gitu Jadi memang Ya lebih kesana aja sih Standard Cuman kita ngejalaninnya aja Yang memang Satu sama lain Saling support 13 tahun Eh sorry 13 atau 14 tahun mas Berarti sekarang 15 15 tahun Itu sering gak sih mas Kayak misal Sharing-sharing deep talk Itu sama Kak Rica tuh Sering gak sih Pernah Gak sering sih Pernah Karena memang Ya kita juga Jalaninnya begitu doang Maksudnya Ya begini aja Padahalnya 15 tahun pernikahan Semisal nih Kita punya mesin waktu ya Dan akhirnya Mungkin Mas Geri atau Mas Geri lah Mungkin bisa kembali tuh Ke 15 tahun yang lalu Waktu Pertama kali Mungkin pertama kali ketemu Sama Mbak Rica lah Kira-kira apa tuh Yang mau disampaikan Kalau misal ada Hal seperti itu tuh Apa yang kira-kira Ya susah pak Kok susah? Ya lu gak pernah tahu Karena kan lu Walaupun ada mesin waktu Lu pasti ngaco juga Begitu nyampe Gomongin apa ya Bener gak? Iya Kan lu digoncangin waktu Sampai ayo ngomong Mungkin lu lempar lah ya Gomong-gomong apa? Lu siapa? Tergi gitu Iya sih Gak tapi misalnya Kalau misalnya ada kesempatan Kalau siapa yang ngejawab Gomongin itu bego berarti Tapi sampe kepikiran gitu ya Gak bakalan Bisa ngomong juga Depan dia Kalau misalnya ada Lu iya pasti Itu kan semua Berjalan Karena ada waktu Lu bisa Ada prosesnya Kenapa diketemuin Terus jalanin dulu Baru Bisa ngomongin ini Itu Gak bisa langsung juga Belum tentu Gue dateng nyampe Eh gue mau gini Lu siapa? Tenggis Siapa tau kemarin Oh gitu dulu kali Kepede ya Gue gak pede orangnya Daripada gue malu Mungkin gue berantem Dia pasti juga bingung Ini siapa? Tapi sekarang Sekarang keren ya Kak Rica udah Apa namanya Penampilannya udah Alhamdulillah Bagus Hijaber Sementara Bang Gery masih dengan Kelatahannya Ada gak sih Komplen dari istri Kayak kamu jangan kayak gini dong Aku kan udah begini nih Gitu Biaranin aja sih Ya susah Gak ada komplenan juga Gak ada Sekarang Apa ya Kalau lu Gue dulu pernah Jalanin kemana-mana Pakai gamis Pakai mama Serius pernah? Iya Orang ngomongnya beda juga Nanti gue ngomong Pakaiin begini Orang ngomong begini Pakai gamis latah Gak iya Tapi latahnya Lata gak? Gak dikit doang Gak bisa coba Dipegang gini doang Bisa Harus kaget Iya bang ya? Iya dong Harus kaget Gimana? Gak itu bisa dong Iya kan bang? Iya Iya maksudnya Sama aja lah Kalau sekarang Kalau Ya susah Serba susah Maksudnya kalau di agama islam Lu harus begini Oke Tapi lu hidup di dunia Yang harus lu tang jawabin Ya ini Gitu Jadi kalau dua-duanya Lu mau milih yang mana Memang rezeki jodoh Takdir Semua Allah yang tahu Pak Kalau kita yakinin itu juga Lu cuman Setiap hari Zikir sama lu Pasti ada aja rezeki dateng Entah itu makanan Entah itu minuman Kalau memang lu bener-bener Cuman Kalau ngomongin Ada hadisnya segala macem Lu bertanggung jawab Ada ini ayatnya segala macem Ya lu harus ngikutin ini juga Nanti kalau gak lu kerjain Salah Iya Gitu loh Jadi kalau misalnya gue ngikutin ini Gak salah Bener Cuman Yang Jadi istri dan anak-anak gue Bersedia gak mereka siap Dengan Menjalani itu semua Gak gampang Semua butuh proses Jadi baik lagi Kalau gue Ada aja gue Pake gamis Pake mama Ada aja omongan orang Ya susah namanya kan juga Figur publik ya Iya Harus siap diperbincangkan gitu lah istilahnya mungkin ya Ya gue sih Kalau gue sih fine-fine aja Bodo amat Yang kasihan kan bukan gue Maksudnya gue ngeliatnya bukan ke gue Lebih mikirin keluarga Istri anak-anak gue Kakak-kakak gue yang lain kan Mendingan lu ke gue gak apa-apa ya Asal lu jangan Yang lain lah Ya kan Gitu aja Tapi kalau misalnya kayak dari keluarga Kayak orang tua gitu Ada gak sih yang kayak Komplain dengan Maksudnya gini Yang tadinya emang Maco banget gitu kan Image-nya emang Wah gitu Oh baliknya pas butuhnya ada internet yang gini tuh Wah Pas butuh lama itu Anjir keren nih Bejes tuh Terus main di Bejes Sampai akhirnya sekarang Keterusan maksudnya Dari sisi Tapi Dengan menjadi seperti ini Ternyata Ada aja rejekinya juga ya Maksudnya Lebih Kalau gue sekarang Dari 15 tahun yang lalu Sampai sekarang tuh Lebih ngejalanin Jalanin aja Yang penting gue ikhtiar Yang penting usaha dong Ikhtiar itu usaha Iya iya betul Kan ini juga di tiktok lagi suka bikin konten-konten lucu juga kan Sama Sama istri Sampai lucu-lucu tuh kontennya tuh Yang di mobil Apa Ngikutin gaya istrinya Kalau pas mau keluar Gitu-gitu Nah itu Dari keluarga gak ada kayak Protes atau Jangan kayak gini lah Kamu kan asli gak begini Gitu Gak mereka tau lah Gak Hanya untuk hiburan aja Iya Untuk hiburan Kalau lagi di Mengobrol mah ya gak gitu Kayak gini Gak juga Sama kayak gara Tapi oke Sama Kak Richa tuh kan Apa namanya Istilahnya kan banyak apa ya mas ya Lika-liku lah Gak dia bingung dia mau nanya Gak bingung Gak bingung laki-laki Udah to the point dong Enggak aku tuh dulu tuh sempet gini loh Duh aku tuh orangnya susah mas to the point Takut salah ngobrol Jadi waktu nyempil di internet Coba dulu ya Gak gitu lah Gak bisa Coba kalau nanya tuh yang bener coba Langsung-langsung Sat-sat-sat gitu Jadi gini waktu di internet itu aku pernah baca Kemarin Sempet katanya dulu tuh pernah sempet di Tangkap Bukan Bukan Ini dulu dulu Sempet pernah nyerahin Kak Richa dulu Hampir Apa? Sempet dulu pernah mau menceraikan Kak Richa Dulu Itu bener berarti? Kata siapa pak? Di internet Makanya aku tanya dulu Salahin internet Oh salahin internet berarti ya? Salahin dia lah Oke ini Dia mau memastikan Cuman kayak salting itu Pertanyaannya tuh bukan itu sebenernya Gitu loh Pertanyaannya apa sih sebenernya? Ya bridging dulu sabar Bridgingnya kelapa-kelapa Silahkan Silahkan Sebelum orangnya ngabur Jadi Kan setelah sekian apa ya Ada Si Kak Richa tuh ada di kondisi seperti itu gitu loh Akhirnya Apa ya Akhirnya memberanikan Kira-kira apa sih menurut Mas Gary nih? Akhirnya si Kak Richa ini bisa Menerima Kak Gary lagi Dengan kondisi waktu itu Kak Gary juga pernah sempet sakit juga kan Itu gaknya sempet kondisi Yang Kurang oke juga lah Untuk Fit Kurang fit juga untuk Shooting atau kerja dan lain-lainnya lah gitu Apa kira-kira Kalau menurut Kak Gary kayak Si Kak Richa ini Bisa gitu Akhirnya menjalani hubungan sampai Jalan 15 tahun tuh apa Mas? Pernah gak dulu ngobrol disampaikan gitu? Pertama-tama Kalau yang masalah Mau mencerahkan Enggak Kadang-kadang media itu ngebantu Kadang-kadang media itu mengancurkan orang Oke Siap Itu lo yang harus tau Iya kan Kita ngapa-ngapain Ngobrol sama Cewek-cewek begini Ada aja Kata-katanya Impil apa gitu ya Yang gak enak Yang gue seneng alhamdulillah Sekarang mereka bisa gue tuntut Kan udah ada pasalnya kan Oh oke Itu gue senengnya Jadi gue ada yang aneh-ane Gue suha aja sekalian sekarang Oke Iya kan Nah itu pertama Kedua Kalau Sudah menjadi suami istri Lo udah nikah belum? Belum Oh pak Gak jadi Makanya dia yang nanya Makanya nanya Dia belajar juga nih pak Kan memang udah Standarisasinya seperti itu Oke Ya lo jadi istri Ya khas menerima apa adanya Oke Lo harus jalanin semua Kalau cuma lo mau Terus tiba-tiba pisah Karena gak jelas Berarti bukan salah gue Lo yang salah Oke Ya kan memang semua sudah ada Apa ya Punya Jalanin masing-masing Maksudnya sebagai suami istri Maksudnya Lo harus ngapain Ke suamin lo Lo harus bagaimana Karena Kalau tanpa suami Ya lo gak bisa juga jalan Kan semua ngeridonya suami Oke Gitu Dan istri juga Ke suami Suami juga Gitu lah Intinya di neriman itu mas ya Maksudnya sudah menerima Sama-sama yang itu Sekarang lo kalau nama Kalau pacaran Lo ngomong ya Lo terima gue Apa adanya Apa lo terima gue Ada apanya Oh iya sih Tapi yang sebelum-sebelumnya Gak menerima apa adanya Karena gini Kalau pacaran itu kan Kita biar tahu sebenarnya Oke Bisa melihat lah Screening gak Iya screening Lo sampai dimana nih Kalau memang ternyata Lo udah gue Coba masih lo begitu Berarti Mendingan Gak usah Daripada gue nanti Udah gue jadiin Lebih berat lagi urusannya Oke Tapi gak menjawab pertanyaan gue sih bang Yang mana Kalau pernikahan yang sebelumnya Apa karena Tidak bisa menerima Apa adanya Oh pernikahan Oke Iya karena memang gak bisa Dari sisi Dua-duanya Enggak Ya panjang lah pokoknya Ceritanya Kalau yang sebelum-sebelumnya Tapi intinya disitu Nerima Soalnya kadang gini mas Ini berkaca Buat generasinya Nando nih Banyak yang Temen-temen Nando itu Udah banyak nikah tuh Ya kan Umur-umur temen-temen itu Udah banyak nikah Bahkan umur 2324 tuh Mereka udah banyak nikah tuh Cuman si Genji ini Kadang kaget tuh kan Dulu kok Pas pacaran kok gini Ternyata pas nikah kok gini Gitu ya kan Mereka tuh kayak gak bisa nerima gitu Padahal kan udah Terbukti nih Sama Mas Geri ya kan Maksudnya Pernikahan udah Di uji dengan Banyak ujian lah gitu Tapi tetap bisa bertahan Selama 15 tahun tuh Gitu loh Ya kalau Bahasa Jawanya harus menerima Lengkowo Ya menerima Lengkowo Betul Itu harus Itu dulu Yang penting lu bisa terima Kebuka Pikiran lu Mindset lu Hati lu harus dibuka Menerima dengan lapang dada Berbesar hati Memang sudah ini Sebagai tanggung jawab gua Sebagai suami Sebagai ayah Ya kan Itu Sebagai kepala rumah tangga Itu udah harus tahu Gitu mesti ngapain Tuh dengerin H. People Lu tuh kalau misal Mau nikah juga Jangan Lu dengerin Ya kalau aku mah santai sekarang Soalnya gak kesitu Ini buat temen-temen yang di rumah H. People yang ada di rumah nih Ya kan Kalau nikah tuh Jangan asal nikah aja gitu ya kan Nah ngomongin Kau apa lagi Ada gak mas goals Sama Mbak Ricam mungkin Wah ntar Pengen punya Misal bisnis tambang gitu Atau apa kayak mungkin Atau mau punya anak lagi Kita Cuma manusia bisa Berencanakan Oke Ya apa aja Kita sih juga mau Ya menghasilkan juga mau Tapi kadang-kadang kita udah Udah coba Berusaha Sekeras mungkin Malah dapetnya ya Dibelokin Cuma dapet sekian Ya udah lu jalanin Tapi Kak Rija masih aktif Di entertainment gak sih Enggak Dia lebih ke Selegram sekarang Sama TikTokers Lebih Itu karena Karena memang arahannya Dari Bang Gery sendiri Atau memang Secara penghasilan Ternyata Effortless Dan uangnya Misalnya Ternyata lebih baik begini Ya lebih baik begini Yang sekarang Karena lu gak terlalu capek Lu kan juga harus Ngurusin anak Kan anak juga masih Ada yang kecil Masih ada yang GSD Harus diperhatikan Dan dia juga gak bisa Ditinggal Jadi kalau Kalau saya lagi Kini kan dia Paling Berapa lama sih Satu hari Nanti di rumah Nah kalau kita kan Mobile Pak Iya sih Ripa ribi gitu ya Iya Gimana caranya Hari ini lu pada makan Besok juga Gitu kan Itu yang lu pikirin Tapi nih Lu gak pikirin diri sendiri Diantara Bang Geri Yang paling cemburuan siapa Gak biasa Maksudnya kalau kita cemburu Normal Tapi kalau cemburu Lebangat Enggak kayaknya Karena kan memang Dia udah tau Gimana gue cari Ininya Uangnya gimana Ketemu orang Gimana gue ngobrol Ya udah sama-sama tau Yang penting Trustnya aja Berarti gak Gak pernah yang di Apa Video call dulu Laporan Sama Kak Rica Aku lagi disini nih Sama ini Gitu Pop-pop gitu ya kan Ya kalau gue Kadang-kadang Kalau gak WA Yang sering sekarang Anak gue Video call pak Oh iya Udah ngerti soalnya Anak gue yang bontot pak Ini Cewek soalnya Oh yang bontot cewek Anaknya ada berapa sih bang Ada lima Lima ya Oke Yang paling sering yang bontot Oh udah bontot nih Deket banget Deket banget soalnya kalian Bapaknya Sayang banget Bapaknya Kan first love nya Pasti Umur berapa sih mas Yang paling kecil Sekarang Tujuh Sekarang Tujuh tahun Oh udah bisa tuh Mengoperasikan handphone Dan smartphone tuh Tiba lagi dimana Telfon Ngapain Bini gue Nelfonin mulu Orang nyetir ya kan Tetep Gue Wah gue udah mau Ngomel aja Pas gue Ngetek Kenapa Kayaknya Ngetek Terus ini udah jengkel banget Tapi kalo amanah Kayak gitu juga sih Maksudnya kayak suka latah-latah Lujuh gitu juga sih Enggak ya Harus berwibawa ya Tapi dia tau Kalo gue latah Kalo lagi ngumpul sama Kan gue juga ada cap tawa tuh Memang podcast Lata-lata juga Jadi dia tau Udah pernah sering ngikut Gitu Jadi dia tau Cuman gak iseng Kalo sama temen-temen Gue disenggin sama dia Jadi intinya kalo misalnya Di antara Bang Gery sama Kak Rica Gak ada yang cemburuan lah ya Yang cemburuan justru lebih ke Anak ya Kalo cemburuan semua orang Pasti ada cemburu pak Gak maksudnya cemburu yang berlebihan gitu ya Oh gak Sampai ngeblok-ngeblok kontak gitu mungkin Itu aku dulu sih Karena kalo jaman dulu iyalah Kita masih pada muda Segala macem Iya sih Jaman dulu antara Bang Gery sama Kak Rica Pernah juga Cuman karena Itu dia Tidak ada Apa Kayak komunikasinya Tidak ada ini Jadi asal nge-bred aja gitu Malah berantem tuh Pasti Berantem parah Kalau sekarang kan Lu udah bisa mikir Udah mature lah ya Dulu cemburunya karena apa sih Biasanya Gak jelas Karena gak jelas Misalnya kayak Kok kamu gak bales Whatsapp Atau gak bales SMS aku sih gitu Iya gak jelas Lu gak nanyain dulu Kalau sekarang kan lu mikir Iya Oh mungkin Udah mantap Tapi bang Gery juga gitu Semburu suka gak jelas juga Semburu suka gak jelas juga Dulu Iya sama gue juga Kok jaman dulu iya Gue akuin karena Ngarut otaknya pak Sering jarang dibawa otaknya di rumah Gak buku kemana-mana Iya sih Iya 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 Oke mas Lebih egois Dulu lebih egois ya Semua orang Kalau jaman dulu Kalau misalnya Sekarang kan Sudah banyak panutan Sudah banyak Bisa dilihat di Medsos Apa segala namanya Kalau mau mencari sesuatu Segala sesuatu Lu mau belajar apapun Lu tinggal Nge-click Lu tinggal Nge-upload Lu tinggal apa Sekarang udah lebih mudah Lebih Gak usah kita capek-capek Tergantung orangnya lagi Ya ditambah juga Udah makin mateng juga kan Iya sih Tapi bukannya orang semakin dewasa Itu malah kadang malah seribet ya Kayak hal-hal kayak gitu kan Berantem gitu-gitu kan Sosotu hal yang Kalau gue sih udah malah seribet pak Iya sih Gak setuju berarti Alhamdulillah Aku tambah dewasa berarti Biasanya kan gitu kan Ini bukan tentang lu Ini tentang Bang Gary Gak maksudnya Ini pintar pamunya dia Iya bener Gak maksudnya gini Hidup Life is simple Nah But it doesn't mean You have to underestimate Your life Bro Life is simple bro Gak usah ribet-ripet bro Ini panduan hidup Yang dipegang saat ini ya Iya Maksudnya hidup tuh Sederhana aja Tapi bukan berarti lu Meremehkannya Jadi jalanin aja Hikmatin apapun itu Berarti kan Kalau kita gabungin ke agama Apakah di islam kan Ya semua itu tadi Rezeki Jodoh Takdir kan memang Allah yang punya Oke Lu gak usah lu pusing Ngomongin soal hidup Dulu kan Pasti Adalah perbedaan kan Hidup yang Dulu pernah Abang Jalanilah gitu loh Sebelum Waktu masa muda lah Terutama kan Masa muda dulu Suka minum Habis itu Apa namanya Suka-sukaan Suka-sukaan lah Suka-suka Minum terus Sempet juga Ada drugs juga gitu Kira-kira apa mas Istilahnya kayak Perbedaan hidup Yang mas rasakannya Sangat signifikan Misal Sangat signifikan Dulu tuh Gini Aduh kok ternyata kok Susah Tapi setelah itu Gak kayak gitu Akhirnya apa sekarang Yang bisa Perbedaannya tuh apa gitu Perbedaannya itu tadi Zaman dulu Lu gak pernah mikir Lu punya duit sedikit Lu faya-faya Gak jelas Oke Lu jalan-jalan Lu gak nabung Lu gak apa Nyesalnya sekarang Oke Mungkin kalo gue Zaman dulu udah pinter Udah tau musti bagaimana Ngadepin segala sesuatunya Dan seharusnya Mustinya nabung Ya mungkin sekarang gue udah Wah gila Gitu loh Karena jadi zaman dulu aja Udah lumayan Dapet uangnya juga Lari kemana tuh bang duit Emang Faya-faya pak Saya bilang Beli-beli barang Bapak nanya lagi Maksudnya gini Faya-faya kan banyak nih Ada yang suka beli barang Semua ya berarti ya Semua Minum gitu-gitu ya Semua Dia takut ya Dia mau nyamanya Gitu-gitu ya Minumnya aja Gitu-gitu ya Takut nyomelin dia Apa begini juga Gimana Ya gapapa kan dulu Itu wajar Yang penting beli putus aja Apa jadi lu gak repot Nah Sebuah tips and trick Tepis di juisi aku gitu Habisnya disitu Akhirnya Tapi sekarang Faya-faya juga Karena Faya-faya nya Tapi lebih terarah Misalnya kayak Beli motor ya Hobi motor sekarang Ya buat anak Itu iya sih Bajunya Boleh dibuka gak bang Maksudnya bukan bajunya dibuka Gini ya Maksudnya jaketnya dibuka Gitu biar keliatan Bikers Bisa di Bisa di shoot ya Bikers Motorcycle Jadi hobinya sekarang Ini ya motor ya Dari dulu pak Jadi memang Dari kecil memang Udah bawahnya motor mulu Tapi pas dulu Faya-faya gak Faya-faya ke motor Enggak malah Malah sekarang ya Tapi dulu Sempet beli Maksudnya Harley Zaman dulu Sempet cuman Ya tetep gak Ya jalan-jalan aja Ya emang gue orangnya Motornya motor apa sih bang Ada Harley Ada Ada Sport dulu Ada Adventure Gak suka ya Vespa ada Ada juga gitu Kok gak gabung sama Grup motor yang Super famous Kekinian itu Gak diajakin kali Bukan Ya kalo gue kan Bukan berarti Sempet diajakin dong nih Gak juga Maksudnya Gue lebih Lebih real riding pak Oh yang emang Riders banget Paling jauh kemana bang bang Ya muterin Sulawesi Ke Palembang De Jakarta Palembang Palembang Jakarta Ke Bali Ke Jepara Aceh Mana lagi Tapi lu kalo riding gitu Pake jacket tebel Apa yang kayak Apa cuman pake Rompi lengan buntu Jacket tebel pak Kita juga pake full face Kalo Kalo touring Gak berani lah Masuk angin Bukan pak Segitu aja pake full Kalo jatuh Pencah lah Gimana yang pake Tapi rame-ramean kan Naik motornya kan Mungkin kalo yang Yang satunya Mungkin kan Mungkin mereka kan Kayak lucu-lucuan gitu kan Yang ridingnya santai Kalo Bang Gery ini kan Ridingnya emang Sukanya yang jauh-jauh gitu Makanya Gak tau juga sih Namanya itu Siapa tau mereka jauh juga Kan kita gak tau Iya sih ya Gue gak tau Ntar gue tanyain lah Sama mereka Lu riding jauh sampe mana nih Gak Lu tanya lu kenapa Kok gak ngundang Eh gak ngajak Bang Gery masuk ke Pertanyaannya jangan riding Sampai jauh mana Lu motor lu bawa gak Dari Jakarta sampe mana gitu Oh iya sih Emang tapi kalo misalkan Ke Solesi Kan Nyeberang gantung Motor kan dinaik Motornya bawa seberangin Kalo itu gue maklumin Tapi lu keliling Solesinya Kan gak mungkin naik kapal Maksudnya akhirnya Mau pertanyakan nih Lu keliling naik kapal juga gak Gue tanya ke Solesi Lah Itu pertanyaannya lu Tari mana Jangan lu sampai Solesi Tetap disitu Toing motor lu Ntar gue disini Jalan di kita Loh toing lagi Gak gitu pak Iya 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 Gitu Tapi itu motor dibawa jauh-jauh Maintenance nya Mehong dong Lumanyun Daripada lumayan Lumanyun Berapa sih biasanya Yang disediakan seorang Gary Scott Untuk menyiapkan Budget maintenance motornya Abis berapa sih bang 100 juta Ya lumayan Enggak lah Kalo servis Ganti oris Lumayan lah pak 50 Lumayannya berapa sih Ya 5 lah Lebih Oke 10 lah ya Belum ganti aki ya Aki sendiri berapa juta gitu Berarti sekarang motor yang dipakai apa bang berarti Dendy pak Motor Dendy Dendy Motor yang kecil itu Yang 50cc Oh Gak gue kalo di Jakarta Gue Jakarta Kemana-mana pake Mio pak Mio Jarang gue pake yang besar Kalo memang lagi malem Atau gak Lagi gak macet Mungkin Gue pake Kalo lu Jam segini Lu pake motor besar Yang ada lodoh pak Yang ada nyampenya tadi Kesini mungkin di sore Bisa-bisa tuh Macet kan soalnya Boleh gitu banjir Pada dateng Walas banget pak Gila gue naik Mio aja Banjir gimana Lu diserius Naik Mio tadi Naik Mio gue kesini Lah bukannya rame-ramean Ntar Enggak Tadi ketemu disitu Oh Berarti nama clubnya apa tadi Bikers apa Ini sama Om Indro bukan ya Kalo Om Indro di 1% Di BMC Ya dia Brotherhood juga Tapi di 1% Kita di Brotherhood 1 Oh gitu Itu kalo ngumpul ngapain sih Biasanya anak-anak motor tuh bang Ya ngobrol lah Ngumpul aja semua seruan ya Gini lo hobi lo di motor apa enggak Kan susah gue jelasin juga Kalo lo gak tau maksudnya Iya sih Kalo lo gak hobi juga di motor Ya gue susah Karena Itu punya feel sendiri Oke Gue kalo begitu riding Eh touring maksudnya Hilang tuh Happy bawaan gue Oh Pikir hilang gimana tuh tadi Maksud gue kalo Ya susah sih Ngejelasinnya dengan kata-kata Kalo lo memang suka touring Suka naik motoran begitu Berarti sering Feelnya beda Maksudnya Sering riding sama Karica juga dong pasti Dia gak mau Kepanasan Oh gak mau Mau maksudnya dulu Nek mobil nyampe Ada jalan-jalan Oh jadi ketemunya di TKP Kalo misal di luar kota gitu Ketemunya di TKP tuh Ya kan Lo pernah riding gak bang Enggak Gue Gue jujur Gue nyetir mobil aja Males sebenernya Apalagi naik motor Terus jauh lagi kan Kadang Dulu kan waktu baru-baru punya motor Kayak Kepuncak dong gitu kan Enggak Enggak tuh ya Mager banget ya Tapi memang kayak orang-orang kayak Bang Gery gini ya Memang senengnya gitu ya justru yang nyarinya yang jauh-jauh gitu Karena memang dari kecil sih mungkin bawaannya lu motoran dulu kan Kemana-mana motor naik motor Keliling-keliling juga naik motor Jadi lebih berat motor sih Gitu daripada mobil Bikers kan biasanya juga suka Nih Bang Gery kan selain bikers Dia aktor tampan juga kan berbakat Lucu juga Biasanya tuh dikelilingi sama Ini kan banyak-banyak fansnya lah Jawa-jawa motor gitu keren Halo Ladies ladies ya Lady biker Sekarang ya Ya tadi kalo lu ngomongin Experience Getting mature Gue udah gak ngeliat ke situ Udah gak ini Cekin ya Ya udah beda lah Lu kalo ngomongin dulu When you were young Dijabanin satu-satu ya Satu-satu gantian Dijatualin ya Wajar gantian Berarti sekarang koleksi motor ada berapa? Malam ini biar naik aja Biar seru Nanti dipotong bagian itu dimasukin ke shorts ya Biar naik nanti Motor koleksi berapa bang? Udah apa-apa ya kalo naiknya Tanya sama yang itu bang Kalo tadi Nanti gue tagiin kalo naik Ngomongin soal motor ada koleksi berapa bang berarti sekarang? Ah gak banyak Saya ada Mio doang pak Boong Tadi udah disebut kan dua kan Dua itu Iya Mio gue Bisa sama satunya lagi berarti yang sering dipake Ada KTM Iya KTM Duke Oh Duke Ada Harley Iya ada Yang tadi sempet Di bawah ngomong seribu cc Tadi itu yang KTM KTM itu yang dia modal yang Kayak street factor gitu gak sih bang? Atau yang gimana sih? Naked Yang Duke itu naked bike Iya 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 Tau 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 Itu capek banget gak sih? Kayaknya kalo misal di Gak sih gak terlalu capek Kalo yang capek Yang sport Yang sport Sama Harley tuh capek Kalo di dalam kota Kalo gimana? Kalo di dalam kota Kalo Duke Adventure kan enak Lu bisa Masih bisa Ngel-nggel Ngel-nggel gitu Motor favorit Dari sekian KTM Kenapa? Lebih cocok aja sama gue Lebih wild Lebih enak di Oke Di bawahnya Lebih enak di handling Semuanya Rencana ada nambah gak bang? Motor? Hah gimana? Nambah motor lagi ada gak rencana? Beli lagi gitu Atau ada agak mungkin Motor impian gitu Yang mungkin sama Kak Richa Duh jangan deh ntar dulu gitu Gue cuman dalam hati doang sih Sebenernya kalo kayak gitu-gitu Gak pernah mau Diomongin sebenernya Sebenernya gue juga Kalo orang nanya kebanyakan Lu punya? Gak punya Karena lu semakin banyak Lu punya semakin berat Tanggung jawab lu pak Nanti di akhirat pak Bukan pajaknya doang ya? Bukan pak Lu gak hidup di dunia Selamanya pak Bijak banget Sekarang ngomong-ngomong banget Keren Only di Hitchbacker nih ya Only di Hitchbacker nih Dari tadi Mengarah ke situ terus Keren Gak harus disambungin pak Kadang-kadang Walaupun lu Lu mau minum Misal apa segala macem Tapi yang penting lu jangan ninggalin sholat Gitu aja Siap siap Itu Tetep harus di balance Jangan lupa lah Karena kita gak adain tau Kita lagi begitu minum Tentu lu gak sholat Lu yang dibawa apa? Ini titik balik Bisa sampe Bijak kayak gini Apa sih bang? Sekarang berapa umur? Kita ngomongin umur nih gue 30an lah Nanti ya 40 kata Lu jawab sendiri Itu GM gue ngangguk-ngangguk Kayaknya ini Kalo lu udah kemalapan Lu tau sendiri Kalo gak usah gue jawab pak Waduh masih 15 tahun lagi nih Itu dengan sendirinya Pasti automatically Lu pasti akan Tapi gak loh Ada banyak loh Bocah tuan akal loh Ya banyak Yang penting gini Terserah lu mau ngapain Gue gak pernah pusing Karena gue gak pernah Mau ngurusin urusan orang Oke Urusin dulu urusan lu lah Gitu loh Makanya gue gak pernah yang ribet Lu urusin urusan lu Gue urusin urusan gue Gak perlu media ngakatin gue Gue ada Allah Gak penting Gue bilang Makanya Kalo ada apa-apa ya Terserah gue Gue mau ngobrol sama siapa Gue mau ngapain Yang penting gue ada batasan Ada limis Dan lu gak lupa sama Allah Udah gitu aja Apa yang lu mesti lu kerjain Gitu bebas Lu mau begitu ya silahkan Pesan gue cuman itu doang Jangan Kewajiban tuh jangan ditinggalin Kalo memang lu musim Gitu Kalo lu juga di Agama lain juga kan Lu harus Ke gereja Kemana Kemana Kewajibannya Jalanin aja Itu aja sih Kalo gue dari gue Wah gila Berat banget Gue sampe Gue gak percaya Ini Gary Iska Gue aja gak percaya Gue juga Beneran banget Bener Ya karena kalo ngomongin zaman dulu Gue pernah ngomong gini Mana pernah Iya iya makanya Time will answer Itu bener Kalo kata-kata orang tuh Time will answer Ya berarti memang Gue getting mature Lu bisa tau jawabannya Karena lu Kadang-kadang ditanyain Nanti pasti ada Ada jawaban kayak lu tadi Tapi kadang-kadang ada yang begini Ya lu ambil tengahnya aja Terserah lu mau ngapain Urusin urusan lu Gue gak akan urusin urusan lu Yang penting lu jangan lupa aja Sambing nyiptain lu udah gitu Luar biasa Terbaik Terbaik Itu it's people It's people yang ada di rumah tuh Ini Jangan lupa tuh sama yang di atas ya Soalnya kan kadang kesukannya berpolah Berpolah-polah Tapi lupa sama yang di atas tuh Kayak siapa? Aku Mengakui aku Mengakui Ini penutupan yang baik Karena kita sudah dikasih kode oleh GM gue Bahwa udah durasi Jadi tugas Nando sebagai Host penutup Saya tuh cuma opening sama penutup doang bang Mas Gary terima kasih sudah mampir hari ini Ya gitu sama-sama udah ngundang juga nih Siap Terima kasih udah berbagi cerita pengalamannya yang Dan nasihat-nasihatnya Nasihat-nasihat Luar biasa Yang keren Yang terutama buat Nando nih Buat kedepannya biar Bisa menatai hidup lebih baik lah Buat these people juga Tuh tadi dengerin tuh Ngomongannya M. Gary tuh keren-keren tuh Jangan sama lupa sama yang di atas gitu ya kan Terserah lu mau ngapain Tapi jangan lupa sama pencipta Oke mantap Mantap So thank you Nando Pamungkas undur pamit Dan juga ada Dan Januar So see you in the next episode Bye-bye Bye